Halo, jumpa lagi di Official Sinyuheri. Kali ini kita akan bahas untuk saham besok hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Kita akan bahas emiten saham yang pertama INKP, IMAS, ISSP, ACRA, ALDO, ASA, BRIS, LPKR, PPRO, KF, INAF, dan IRA. Jadi total kurang lebih 12 saham yang kita bahas. Oh iya teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silakan di-comment di bawah video ini. Nanti kita akan bantu analisanya secara teknikal. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, kita informasikan lebih dahulu bahwa Official Sinyuheri tidak berdanggung jawab atas segala macam transaksi yang teman-teman lakukan. Kami hanya memberikan informasi dan analisa secara teknikal untuk teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai bahasan pertama ya teman-teman. INKP, Indah Yat Pulp & Paper. Oke, kemarin hari cuma ditutup menguat 2,99 persen di harga penutupan 8.600 atau menguat 250 poin. Secara nickel, INKP ini sedang menunjukkan arah uptrend teman-teman atau all time high. Oke, targetnya itu ke depannya bisa sekitar 15 ribuan nih teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin beli INKP itu bisa di harga ya, press harganya kurang lebih di 8.100an sampai 8.300an nih teman-teman. Oke, untuk INKP-nya ya. Selanjutnya, IMAS, Indomobil Sukses Internasional. Kemarin hari cuma ditutup melemah tipis, minus 10 poin atau 0,98 persen di harga penutupan 1010. Oke, secara teknikal, IMAS ini menunjukkan arah uptrend teman-teman. Target terdekatnya itu sekitar 1.200an. Target terjauhnya itu kurang lebih 1.400an nih teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman ingin memilikinya, IMAS ini bisa dibeli di sekitar 980an ya, 980an. Ya, sampai seriguan nih teman-teman. Oke, untuk emiten IMAS nih teman-teman ya. Selanjutnya, ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia. Kemarin ini Jumat, ditutup menguat 6 poin atau 2,04 persen di harga penutupan 300 teman-teman. Oke, ISSP ini menunjukkan arah yang akan menguat ya. Nah, untuk teman-teman yang akan membeli itu bisa dicicil ya untuk ISSP sekitar 290an ya, 290an ya. Sampai 300an nih teman-teman dari sini. 300an ini bagus nih untuk ISSP ya teman-teman. Targetnya itu bisa mencapai 360 ini teman-teman, lumayan. Oke, untuk ISSP ya. Selanjutnya, AKR, ACRA, AKR Korborindo. Oke, hari Jumat kemarin ditutup menguat cukup banyak, plus 260 poin. Di harga penutupan 4,400 atau plus 6,28 persen. Setara teknikal ini, ACRA ini sedang all time high teman-teman. Oke, Nah, untuk teman-teman yang ingin beli dicicil bisa ya di harga kurang lebih 4,100an ya, 4,100an. Ya, 4,100an sampai ke 4,270an nih teman-teman dari sini ya untuk AKR atau ACRA-nya teman-teman. Targetnya bisa ke 6,000an nih teman-teman untuk AKR-nya nih. Oke, selanjutnya Aldo, Alkindo Naratama. Hari Jumat kemarin ditutup stabil ya, di rada perubahan, di rada pergerakan di harga 735 poin. Oke, Nah, Aldo ini sedang trend, sedang arah uptrend teman-teman. Ya, targetnya Aldo sendiri mencapai ke seribuan nih teman-teman ya, seribuan. Oke, untuk teman-teman yang ingin beli bisa dicicil ya, di sekitar harga 700an ini ya, 700an ini. Ya, sampai mentoknya 700an teman-teman. Nah, paling bawahnya bisa ke harga 650an nih teman-teman. Oke, batas atasnya 700an, batas bawahnya 600an nih teman-teman. Oke, untuk yang Aldo ya teman-teman ya. Selanjutnya, Asa, Adi Sarana Armada. Secara teknikal, di layar monitor ini ya, sedang all time high teman-teman. Nah, kemarin hari Jumat tuh rally, yang sangat fantastis, kenakannya sampai 15,09 persen. Ini luar biasa, Asa ya. Atau naik 510 poin di harga pendudupan 3890. Nah, ke depannya ini Asa masih all time high teman-teman. Ini sayang kalau kita nggak punya, kalau misalnya mau beli, ya Asa sekitar boleh dicicil di sekitar 3300an ya, 3300an sampai 3400an nih teman-teman untuk Asa ya. Karena ini makin lama, ke depannya makin naik terus nih teman-teman. Lagi all time high, seperti yang kita lihat di layar monitor ini, lagi all time high besar ya. bisa all time, bisa lebih dari, targetnya bisa lebih dari 4000 nih teman-teman. Oke, untuk emiten Asa ya. Selanjutnya, Briss Bank Syariah Indonesia. Kemarin hari Jumat ditutup menguat, ya, menguat tipis 10 poin di harga pendudupan 2150 atau menguat 0,47 persen tipis. Ya, Briss ini secara teknikal masih uptrend teman-teman. Target terdekatnya itu di harga 2800an. Target terjauhnya itu kurang lebih 3000an nih teman-teman. Lagi all time high nih teman-teman. Untuk ingin teman-teman ingin beli, Briss ya, itu bisa di harga sekitar 2000an. Ya, 2000an sampai 2100an nih teman-teman. Untuk Briss ya teman-teman ya. Lanjutnya, LPKR atau Lipo Karawaci, kemarin hari Jumat, ya, ditutup, melemah 1,88 persen, minus 3 poin di harga pendudupan 157 rupiah. Nah, setelah dari kali ini LPKR sedang arah uptrend teman-teman. Menurut teman-teman ingin beli, ya, bisa di harga 150an, ya, sampai 160an nih teman-teman dari sini. Targetnya, terdekatnya tuh bisa ke 170an sampai 230an teman-teman untuk LPKR ya. Selanjutnya, PPRO atau PP Property. Oke. Hari Jumat kemarin ditutup, melemah 1,33 persen, minus atau minus 1 poin di harga pendudupan 75 rupiah. Nah, PPRO ini sedang arah uptrend nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin beli, ya, bisa di harga sekitar 70an, 72an ini, 73, ya, sampai 74 nih teman-teman. Target terjauhnya itu bisa ke 94 nih teman-teman. Teman-teman ini lumayan nih untuk PPRO ya teman-teman ya. Selanjutnya, KF, Kimia Pharma. Kemarin hari cuma ditutup, melemah 2,65 persen minusnya, minus 70 poin di harga pendudupan 2570. Nah, seperti di layar monitor ini, KF ini sedang all-time hack nih teman-teman, siap-siap terbang. Oke. Target terdekatnya di harga 3.600an, ya. Target terjauhnya itu bisa di atas 4.000an nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman yang ingin beli, ini KF, ini lumayan ya. Di sekitar 2.430an ini, 2.430an ini sampai 2.480an atau 2.500an nih teman-teman. Antara itu teman-teman untuk apa, KF-nya nih teman-teman ya. Selanjutnya, ENAF, Indo Pharma. Ya, kasusnya seperti KF juga sedang all-time hack nih teman-teman. Untuk ENAF sendiri, ya, sedang all-time hack nih teman-teman. Hari Jumat kemarin ditutup melemah 1,22% atau minus 30 poin di harga penutupan 2.430. Oke. Nah, target terdekatnya untuk ENAF di 3.500an, target terjauhnya itu bisa mencapai 3.700an sampai 4.000an nih teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, ya, untuk ENAF, ya, bisa di harga 2.330an, ya, 2.330an sampai 2.390an nih teman-teman. Kurang upinya ya teman-teman ya untuk ENAF ya teman-teman. Oke, selanjutnya IRA. Oke, IRA Hitama Rano Raya kemarin hari Jumat ditutup menguat tipis 15 poin di harga penutupan 1.880 atau naik 0,80% Dira dari anonicalnya, ya, di layar monitor ini sedang all time hack nih teman-teman. Target terdekatnya itu di harga 2.280an, terjauhnya itu bisa mencapai kurang lebih 2.700an nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin beli IRA, boleh di harga kurang lebihnya di harga range-nya 1.780an ya, sampai 1.880an ya, saya ulangi lagi di sekitar 1.780an sampai 1.880an nih teman-teman untuk IRA ya. Ini sayang sekali untuk kita lewatkan untuk IRA ya teman-teman ya. Oke, demikian informasi dari saya, analisa-analisa dari saya hari ini untuk Senin besok tanggal 11 Oktober 2021. Jika teman-teman ingin bertanya, munggu, silakan komen di bawah video ini, nanti akan kami analisa, kami jawab satu per satu ya. Sekali lagi, channel Youtube ini, official senior hari ini, tidak berdanggung jawab atas segala macam transaksi yang teman-teman lakukan, karena kami hanya memberikan informasi secara analisa, secara technical, ya, segala macam tanggung jawab itu ditanggung teman-teman semuanya, kita hanya memberikan analisa saja, dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini sebanyak mungkin dengan di subscribe, di like, agar channel Youtube ini semakin lama makin berkembang, suatu saat lagi nanti kita bisa belajar bersama-sama secara live, bisa mengadakan webinar untuk membantu teman-teman, ya, jadi tolong dukung channel ini dengan di subscribe sebanyak mungkin, ya. Oke, demikian dari saya, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, salam hormat buat teman-teman semuanya, salam hormat buat keluarga teman-teman dimanapun berada, oke, sampai jumpa, besok kita analisa lagi ya, bye-bye. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,